Mendoakan tugas rutin lainnya, Gubernur Jokowi sejak pagi tadi sudah meluncur ke lokasi jebolnya Tanggul Banjirkan Albarat di Latuharhari, Jakarta Pusat. Bertindak sebagai mandor sehari, Jokowi melakukan tugas pengawasan langsung di lapangan. Untuk memastikan penambalan sementara bisa memberi jaminan aman, tidak adanya rembesan air yang memasuki kawasan pemukiman. Penambalan sementara, Pemda DKI Jakarta mengerahkan ratusan personil pasukan khusus Angkatan Darat atau Kopassus. Selain mengerahkan bantuan tenaga dari pasukan elit Angkatan Darat, Pemda DKI juga melibatkan perusahaan swasta untuk mengerjakan tahap perbaikan selanjutnya. Sejumlah alat berat dikerahkan. Jokowi tidak berani menjamin penanganan Tanggul akan selesai hari ini. Namun, segala cara untuk perbaikannya akan terus dilakukan secara maksimal. Sudah dikerahkan bantuan dari Kodan, dari Kopassus, dari semua sudah kita minta semuanya. Tapi memang karena jebolnya tanggul ini jebolnya 1-2 cm, 30 meter ini. Kesulitan untuk menutup tanggul jebol dikarenakan posisi tanggul berdekatan dengan jalan flyover kuningan dan jalur rel kereta api. Nugroho Kutumawan, Jakarta